Oke, sekarang gue mau ngebahas soal WENVISK 2015 Sama gue udah pemberitahuan kalau sekarang kita udah dapak website-nya bmsm.web.id Semoga kalau kalian nonton itu 1 minggu Setelah video ini di-upload, kalian udah bisa buka Terus udah banyak kontennya Saya udah ngasih tau juga, karena sekarang gue lagi minggu uprak Jadi kayak video gue mungkin ngomongnya lebih cepet Kalau kalian menurut kalian kecepatan, kalian bisa atur playback-nya Di settings chat kanan atas saya Terus ada playback speed-nya Terus ada sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 80 meter Lalu melanjutkan perjalanan sejauh 40 meter Membentuk sudut 60 derajat ke arah timur Jadi kita buru-buru aja, misalnya kan utara kesini Kan itu udah bilang 80 meter Terus 60 derajat ke arah timur Kan timur itu kan ke kanan Sorry, utara Timur Nah, timur itu kan disini Nah, berarti dia kesana nih Nah, maksudnya itu 60 derajat ke arah timur Berarti derajatnya itu disini Oke, terus udah bilang 80 meter ke selatan membentuk 30 derajat terhadap timur Nah, berarti Soalnya itu bilangnya tuh kayak gini nih Ke selatan Sorry, bentar Kok ngelag? Nah, selatan itu kan disini kan Berarti anggap aja Ini gue bikin yang sempurna garisnya Biar lebih jelas Selatan itu kan ke bawah kan 30 derajat terhadap timur itu adalah disini Oke, ini kok agak miring buat gitu ya Sorry Oh, welcome gue miring Oh, ntar Sorry, sorry gue bikin ulang aja kali ya Welcome itu nama device yang gue pake buat nulis ini Nah, oke Terus disana itu besar pemindahan yang dilakukan Nah, berarti perpindahan yang dilakukan itu kan jarak antara ini Kesini ya kan Nah, oke Tenang, tenang aja nangis Gue tau kok cari urgent kayak gimana Ini kan 80 meter Terus Dia bilang 40 meter 60 derajat Berarti gue tulisin 60 derajat 40 meter Terus ke selatan 80 meter 30 derajat Ya kan Ya udah Berarti kita tinggal bikin garis-garisnya aja sih Ini pake rumen basic yang Kos amasinnya gitu Kalo derajat disini Atau derajat disini Ingat ngga pan Pokoknya kalo emang ngapit itu Jarak antara dari sini ke sini itu Panjangnya itu adalah Kos dari si dia Pokoknya liat aja yang diupit itu kos gitu Kos 60 itu kan setengah kan Berarti disini itu 20 meter Terus yang ngga mengupit Atau yang diliatin 60 derajat Itu adalah sinnya Sin 60 itu kan setengah akar 3 kan Berarti disini itu 20 akar 3 Terus disini kan Kosnya itu berarti setengah Berarti disini 40 meter Disini tuh yang dilatih itu Sini yang 30 kan Eh, sorry-sorry Berarti disini itu 40 akar 3 Karena kos 30 itu Setengah akar 3 Berarti disini 40 ya kan Yaudah deh Kan ditanyakan perpindahan kan Terus kalo kita View it for another vision Itu kan kayak gini berarti Berarti kan di bawahnya itu kan Sekitar ini 4 20 akar 3 Tambah 40 akar 3 Berarti disini tuh 60 akar 3 Dan disini tuh adalah Panjangnya 100 Dikurang 40 kan 60 Berarti Panjang dari sini ke sini Itu adalah Pitagoras dari segitiga ini ya kan Berarti panjangnya itu adalah 60 akar 3 itu kan 3600 Dikali 3 kan Berarti Bentar gue Liat catan gue aja Gue udah ngerjain Soalnya gue mau sekali gitu Pokoknya kalian udah ngerti caranya Itu adalah 10.800 Dan ini tuh adalah 3600 Kan Berarti ini tinggal dihitung aja Bakal dapet akar 14.400 Yaitu adalah 120 meter Yang C Oke Karena terlalu sebentar Gue langsung Nganjad ke nomor 3 aja Sebuah batu Jatuhkan dari puncak Menara yang tingginya 40 meter Di atas tanah Jika percepatan gravitasi 10 meter per second Maka perkiraan waktu yang diperlukan Batu untuk sampai di tanah adalah Oke Jadi Ini tuh Soal tahun 2015 Sama gue udah liat Tahun 2018 itu Juga ada Soal tentang Gerak jatuh bebas Sama Sama persis lagi Yang ditanya Ditanya itu cuman Waktu yang diperlukan Ditanya Kalau yang di itu sih Ada variasinya gitu Kalau kalian pengen liat Soalnya kalian liat aja Di playlist BMSM Kalian liat homenya aja gitu Jadi ini soalnya Soalnya gampang Ini kan ditanyakan Perkiraan waktu yang diperlukan Untuk batu sampai di tanah Itu kan cuman Cuman ngisi T sama dengan Akar 2H per G Dimana H nya itu Disini ada 40 G nya itu 10 Kita corot aja Disini Berarti jobanya itu adalah Akar 8 Akar 8 itu kita bisa Sederhanakan Jadi 4x2 Berarti jadi 2 Akar 2 Nah Ini tuh cukup menjebak Bagi soal UN Kalau kalian gak tau Akar 2 itu berapa Sebenernya gue dari SMP Gue udah kasih tau Pernah ada soal kayak gini Pas UN Terus hasil Di UN sekolah gue itu Kegarang dapat 100 Karena cuman gak ada yang Afal akar 2 sama akar 3 Jadi soalnya itu cuman disrovelin Akar 2 sama akar 3 Akar Maksudnya itu kayak Keystone gitu Penting gitu Akar 2 itu adalah 1,414 1,414 Berarti terusnya Berarti kalau di kalah 2 itu Kan jadi 2 2,8 Berarti jobanya yang C Lanjut nomor 4 Grafik di bawah Di samping Menunjukkan grafik pindah Yang bergerak lurus Jarak yang ditempuh pada Ditempuh benda Selama bergerak dari 0 Sampai 10 0 Sampai 10 Kan berarti disini 0 10 Bentar deh Ini gak salah Sebentar Let's see Wait 0 sampai 10 Berarti ini tuh kan Kita Kalau biasanya sih cuman Kayak nambah Ruasnya doang ya Berarti ini caranya itu kan Luas alas Luas alas di jumlah Dikali setengah Dikali tinggi Berarti disini tuh kan Ada 0 sampai 8 Kan trapezium Berarti trapeziumnya disini tuh kan Setengah Dikali 8 Dikali 6 Ditambah Eh dikurang Segitiganya Tapi dia itu Maunya kan Dekat titik 10 kan Which is A big problem Tapi Hmm Gak sih Gak terlalu big Tingginya sih Harusnya Wait Coba kalau gue liatin ya Ini kan 10 Berarti kan alas segitiganya itu Harus setengah Dikali Asli dari 10 sampai 8 Kan 2 Nah tingginya itu kan Berarti disini 2 Disini 8 Wait 2 8 Oh gak bukan Ini tuh kan 2 Tingginya kita gak tau Sebentar Luas di 3 Hmm Hmm Kayaknya ini Kayak setengah Gue harus mikirin dulu Gue kira tuh Benar-benar masalah Gue liatnya itu 10 sampai 12 ya Gitu ya Oke jadi kita Kita hitung dulu lagi deh Ini kan 4 Ini kan 24 Berarti Jawabannya itu harus Lebih dari 24 Semuanya Semuanya lebih dari 24 Eh bentar-bentar 8 tambah 4 Sorry-sorry Ini tuh Ini tuh kan 4 Disini 8 Berarti luas trapeziumnya itu kan Setengah kali 8 plus 4 itu kan 12 Dikali tingginya itu kan 6 Berarti ini kan 36 Berarti 36 udah gak mungkin 33 gak mungkin Nah kita tinggal Nah kita tinggal mikirin Nah kita tinggal mikirin si Si luas 10 sampai 12 2 dikali tingginya 2 dikali tingginya Tingginya itu kan Coba deh Mungkin pake perbandingan kali ya Coba kita liat si 3 Oke gue nanti warnanya dulu Kenapa soal yang gue kira gampang Di pembahasan terakhir Malah soal yang bikin gue ribet Sebenernya sih dulu Udah 50-50 gitu Dari tingginya Jadi kan Sebelumnya itu kan ada 4 Terus tingginya itu kan disini 6 Nah ini aja gak ada pitagoras Pitagorasnya gitu Terus dia maunya itu Kalau tingginya itu 2 Oh yaudah perbandingan aja Berarti kan disini kan 4 per 6 Sama dengan 2 per X Ya kan Perbandingan Ini kan 4 itu kan disini gitu Dini aja 2 gitu Yaudah berarti kan Kita tinggal nyari X nya Sama dengan X nya itu Sama dengan 2 Per 4 dikali 6 Berarti ini kan disini Dicoret sama dengan 3 X nya Oke itu gak seru Buat yang gue kira ternyata Berarti kan X nya itu kan 3 gitu tingginya Berarti ini kan Rumusnya 3 nya itu Setengah kali 2 kali 3 Dia tinggal dicoret 3 ini tambah ke 36 Jadi cuma 39 Oke jadi kita semua bisa Ngambil hikmah ya Dari cerita gue Panik saat mengerjakan soal Intinya itu jangan panik gitu Karena soal when itu Jarang gitu Ada yang kesalahan Yakin itu aja Selama lo yakin itu Pasti lo bisa kayak Wah gue udah selalu cobaannya gitu Terus ada itu aja sih Kayaknya Terus udah Jangan lupa juga buat visit BMSM.web.id Buat takut pembahasan TO SBMPTN UMBM Simak UI dan lain-lain Sekian dari saya Terima kasih